Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bertemu kembali dan kita akan belajar tentang akhlak yang terpuji Yaitu tolong menolong Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 2 Alhamdulillah ibn al-Sya'itani rojim Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'awanu ma'alal birri wa ta'wa Wa la ta'awanu ma'alal ismi wa'l-quhman Wa ta'awwa inna Allah syakiru ta'ala Kurang lebih artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa Dan jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan peladaran Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah aman Siksanya aman pedih Anak-anak Dari firman Allah tersebut Kita tahu bahwa kita diberitahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa Dan kita dilarang Tolong menolong dalam dosa dan peladaran Anak-anak Apakah tolong menolong itu? Tolong menolong adalah sikap salib Membantu dengan kebaikan Ada beberapa Contohnya yang pertama adalah Memberikan harta Dengan harta hidup akan Meringatkan kesusahan orang lain Yang kedua dengan memberikan ilmu Dengan ilmu Memberikan kebahan Dan memudahkan orang lain Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya Kemudian yang ketiga Bisa memberikan Tenaga kita Untuk Memberikan Keringanan Terhadap kesulitan-kesulitan Dari Orang lain Dan mungkin Masih tanya Tolong menolong Yang lain Yang kita bisa memberikan Kepada orang lain Kemudian Apa manfaatnya? Dari Tolong menolong Manfaat yang pertama Insyaallah kita akan mendapatkan Limparan Hasil Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kehidupan kita akan Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Suka menolong Kemudian yang kedua Dengan Tolong menolong Untuk akan Meringatkan Pesusahan Dari orang lain Yang ketiga Akan Memperkerat Yang paling Persaudaraan Di antara Kita semua Dan yang ketiga Dengan Tolong menolong Dan Meningatkan Rasa Peber Sama Anak-anak semua Kalau Kalau kita Suka Menolong Bukan Insyaallah Ya anak-anak Kan mempunyai Temannya Kalian bisa Menurutkan Pertolongan Pada temanku Yang melalui Pesusahan Dengan cara Bisa 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 Menurutkan Bacaannya Kemudian Kalian bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kemudian yang kedua Ada Gambar Ada Seorang Namanya Ahmad Silahkan Kalian Warnai Bagus Nah Setelah Diwarnai Silahkan Bisa Menceritakan Apa yang Dibatang Kamal Silahkan Ditulis Di Kotak Sudah Disiapkan Di Bahan Selamat Belajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Selamat